Hai teman motion, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya menjalani hari ini. Oh ya, disini ada aku, Rani Misalita, selaku faktor kasilitator dari Public Relations yang akan menemani teman motion sekitar 1 jam ke depan menghabiskan sisa hari ini yang kelam menjadi ceria. Nah teman motion, buat kamu nih yang lagi beraktifitas di luar rumah, mungkin sedang ada di kantor, di jalan, di mal, atau di manapun kalian berada, aku mau selalu ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu mau hand sanitizer, juga hindari kerumunan karena hal-hal kecil ini bisa membantu memutuskan mata rantai penyuaran virus corona loh teman motion. Nah buat kamu juga yang ada di rumah nih, tetap jaga kesehatan ya, selalu hidup bersih dan yuk lakukan hal-hal yang produktif. Walaupun dinginin kayak gini, jangan sampai cuman mager-mageran aja nih di rumah. Nah intinya, dimanapun kalian berada dan dengan siapapun kalian berada, stay safe dan selalu bahagia ya. By the way, sore-sore kayak gini biasanya pas banget diisi dengan aktivitas ringan seperti ngobrol santri gitu. Nah apalagi ditemani dengan secangkir kopi, pas banget kan? Nah kalau kopi kamu sudah ready, yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol karena pas banget. Aku mau menemani kalian ngobrol-ngobrol aja nih di program Komunitas Mariju Belajar yang bekerjasama dengan Motion Radio 91.8 FM yaitu OMAGA, Ngobrolan Millennial Anti-Gabut. Nah program ini akan menghadirkan darah sumber yang kece habis dan tentunya kita akan sharing-sharing mengenai isu-isu yang lagi up to the deal. Nah tentunya gak sendirian aja, karena aku sudah bersama dengan darah sumber kita hari ini. Ayo Kak boleh say hi dulu untuk teman Motion? Halo. Nah baru hi aja nih pasti udah pada gak sabar kan apa nih yang akan kita bahas sekarang. Nah teman Motion, minggu ini kita akan membahas tentang Capture the Moment. Nah kan kayak akhir tahun dan awal tahun ini banyak banget nih pasangan-pasangan yang membuat komitmen dalam ikan pernikahan. Nah darah sumber kita kali ini sudah berpengalaman di bidang itu. Jadi kita akan bahas lah tentang itu. Nah kalau udah pada keku banget nih, kita harus memperkenangan aja nih. Silahkan Kak untuk memperkenalkan Irih supaya teman Motion lebih akar dunia. Saya tahu nih. Saya tahu nih. Saya tahu. Halo teman Motion ya panggilannya? Iya teman Motion. Halo teman Motion, saya Jilly Wosi. Ya sebagian panggil saya Jilly ada juga yang panggil saya Wosi ya. Oke. Bersama nih hari ini saya dengan istri saya. Oke aku namanya Irena Vilania, tapi biasa dipanggil. Iren, tapi di rumah dipanggilnya. Jadi karena bukan di rumah, panggilnya Iren aja. Iya, Iren. Oke. Ada Jilly dan Iren yang akan membahas tentang capture the moment. Nah. Apa nih Kak kesibukan sehari-harinya? Ya kalau kesibukan sehari-hari ya tentu selain kerja banyak kali ya. Kalau kerja yang pasti ya karena bilang capture the moment tentu kesibukan keseharian adalah kita banyak melakukan capture the moment ya. Fotografer sama videografer. Dan kesibukan lainnya ya ada kegiatan pelayanan di gereja, atau create content gitu. Jadi itulah kesibukan laluan. Oke. Berarti kesibukan sehari-harinya lebih banyak capture the moment nih. Nah. Gimana sih Kak sampai tertarik dengan dunia fotografer gitu, videografer? Sebenarnya kalau bilang... Dari saya duluan atau dari istri duluan? Dari istri aja duluan. Saya lebih panjang pasti. Dari istri, kalau yang spesial. Spesial yang closing ya. Ya. Kalau Iren sih awalnya sampai tertarik dunia ini. Karena terinspirasi dari suami. Oke. Emang sih waktu SMA udah mulai suka-suka sama foto. Sampai pernah mau kumpul uang di kamera sendiri. Visinya sih seperti itu. Tapi tidak pernah terbeli ya. Dan akhirnya setelah SMA masuk kuliah dipertemukan dengan orang ini. Terus yang menginspirasi saya untuk jadi seorang fotografer. Jadi istilahnya belajar dari dia. Dan akhirnya terjun ke dunia ini. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang sekarang ini adalah seorang fotografer. Tidak mau bilang bukan fotografer lagi. Tapi kayak hari ini Iren lebih fokus untuk manajin sebenarnya. Manajin branding. Brandingnya kita ini. Kalau sebagai fotografer udah sebenarnya setelah married. Iya. Udah jarang untuk jadi fotografer. Tapi kalau memang ada teman, teman dekat. Atau misalnya teman dekat sih yang mau order untuk foto bantuin. Oh foto ini peningan gue gitu. Atau misalnya ada teman dekat juga yang mau rent. Karena mau foto ini di kantor. Oke, bisa. Bisa. Turun sebagai fotografer. Tapi kalau fokusnya jualan sebagai Iren ini adalah seorang fotografer. Sebenarnya udah tidak lagi seperti itu sih. Tapi memang kembali lagi pertanyaan awal. Pada dasarnya sampai tertarik ke dunia ini. Yang akan terinspirasi dari suami. Oke. Nah, kalau dari suaminya nih gimana? Jadi kalau dari saya, saya lumayan panjang ya ceritanya. Waktu kita panjang itu gimana? Sebelum itu saya tambahkan sedikit. Dan tadi istri. Jadi kalau sekarang tuh Iren ini berfokus pada manajemen. Jadi di perusahaan kita. Untuk CEO-nya yaitu dia. Jadi kalau masalah jadwal untuk urusan bisnis. Urusan apa. Handle komunikasi ke klien. Jadi sekalian juga kalau ada beberapa anak-anak yang mau suka belajar untuk foto. Justru dia yang jadi mentornya di situ. Jadi fokus pada apa? Karena mungkin dari kita sendiri yang lebih mespesialiskan. Spesialiskan kita itu adalah di bidang videografi. Jadi untuk masalah foto kita gak terlalu banyak concern lebih di situ. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana saya secara pribadi tertarik. Sebenarnya kalau bilang tertarik itu saya dari SMA. SMA itu tertarik akan dunia visual ini. Waktu itu saya ingat sekali menggunakan handphone Nokia 6600. Pernah sempat? Enggak sempat. Pasti teman musim juga kalau yang dengar milenial pasti sudah tersempat. Kalau bapak pasti sempat ya. Yang mau nyala lonceng. Nokia 6600. Itu waktu itu saya SMA 2003. Saya SMA 2003. Jadi waktu itu sistemnya itu rekam paus-rekam paus. Jadi jadi satu rangkaian, satu film. Tapi untuk masuk ke industrinya. Jadi benar-benar memutuskan untuk menjadi profesional di bidangnya. Itu nanti tahun 2013. Tahun 2013. 2011 saya lulus kuliah. 11 ke 12 mencari jati diri. 2013 baru benar-benar masuk fokus pada industrinya. Jadi masuk ke awal mula tertarik. Kalau bilang awal mula tertarik. Ya dari SMA sih. Dari SMA dan memang sama seperti tadi. Mau beli kamera sendiri. Waktu itu inginkan itu. Kalau istilah orang yang dulu. Waktu lihat ke awal. Saya mau suka beli kamera yang lensanya boleh putar-putar. Kamera pro. Nanti pada saat masuk ke awal mula 2013. Dan beli kamera pertama kalipun itu bukan karena dari orang tua. Atau dari apa. Karena kan tidak ada apa. Waktu itu saya masih kuliah. Ikut beli kamera pertama itu 2009. Itu waktu masih kuliah. Ambil beasiswa. Uang beasiswanya. Dipakai beli kamera. Waktu itu. Jadi harus dikungsikan. Iya, harus dikungsikan. Itu sih awal. Kalau pertanyaannya baru. Soal awal. Kenapa tertarik dan kapan. Biar bicara malah itu. Berarti sudah cukup lama ya. Kalau untuk bidang fotografer dan videografer. Nah. Apakah fotografer ini adalah pekerjaan pertama. Dari Jili dan Iren. Kalau saya sendiri ya. Ini pekerjaan pertama. Karena waktu itu kan masih kuliah. Dan belajar fotografi. Setelah lulus juga. Memutuskan untuk membangun bisnis ini. Jadi tidak melamar ke kantor ini. Kantor apapun itu. Jadi fokusnya untuk running this business. Gitu-gitu. Kalau Bapak. Kalau saya sendiri sih. Waktu lulus kuliah kan 2011. Lulus kuliah 2011. Jadi 2011 itu saya sempat melamar di beberapa kantor. Beberapa kantor. Beberapa kantor singkat cerita. Dan masuk juga di 2014-2016. Saya sempat kerja di salah satu in-house. Masih ada dunia videografinya. Tapi di Bandung. Tapi nanti 2000. Kalau mau dibilang pekerjaan pertama tidak. Ada beberapa pekerjaan lainnya saya lakukan. Tapi mau dibilang fokus. 100% mengerjakan ini. Nanti tahun 2013. 2013. 2015 resign dari salah satu. Tadi saya bilang in-house gabung di salah satu. Dan membentuk brand sendiri. Yang sekarang dinamakan dengan Jiliwasi 2.0. Dan baru tahun kemarin ya. Kita sempat memang film menjadi sebuah berbadan hukum CV. Jiliwasi Media Group itu baru tahun kemarin. Tapi starting pointnya di tahun 2015. Untuk apa. Untuk benar-benar jadi sendiri. Keluar dari in-house gitu. Berarti sudah sekitar 10 tahun ya. Kalau bisa dibilang. Nung selutuh tinggi. Ya inilah. Dari perjalanan awalnya gitu. Nah. Ada nggak kendala-kendala dalam. Apa ya. Membangun bisnis ini gitu. Banyak ya. Dimana-mana bisnis. Kendala itu pasti banyak. Karena bangun personal branding itu. Nggak mudah. Banyak suka-dukanya. Coba mungkin salah satu kendala pak. Kendala kalau dari. Kan ini. Tentu kalau misalnya kebanyakan ya. Kebanyakan. Ini para teman-teman motion. Siap. Teman-teman motion biasanya. Kebanyakan teman motion mungkin yang mau start bisnis. Baru atau apa. Pasti kendala yang paling pertama itu kan. Mengalami kendala di masalah konsisten. Karena mungkin profit gitu. Jadi kayak. Wah aku mau bangun bisnis. Ternyata. Baru running beberapa saat. Itu profitnya kurang. Jadi tidak konsisten. Jadi kalau. Langsung menyerah. Langsung menyerah gitu ya. Tapi kalau kendala sama seperti itu. Kita masalah di konsistensi. Pertama. Tapi. Sebenarnya kendala terbesar. Dalam kebanyakan. Kalau setelah running. Sudah sekian lama kita running. Itu masalah kita maintenance. Sumber daya sih. Maksudnya sumber daya manusia. Maintain sumber daya manusia. Jadi kayak. Tapi. Di sisi lain. Di sisi lain. Dari saya sendiri. Sama istri. Sebelum juga kita. Menguntuk menjadi satu benar-benar full corporate. Dan saya juga secara pribadi. Mempunyai. Apa namanya. Visi atau suka. Yaitu saya melatih orang. Dan persatu orang itu. Bergaung dengan kita. Someday dia bisa buka brand sendiri. Dan menjadi kompetitor kita. Nah. Itu menjadi pedang bermata dua. Karena. Pada saat dia. Jadi. Kita kehilangan sumber daya. Cari lagi. Itu yang kendala selalu terjadi. Setiap tahun. Jadi. Ya. Ada yang. Ada yang benar-benar sampai jadi. Dan akhirnya dia buka brand sendiri. Ada yang mungkin merasa terlalu cepat. Dan langsung buka. Jadi kita kayak. Mengalami struggle yang kebanyakan di situ. Kalau masalah konsisten sih. Ya itu kalau milang. Ibaratnya bertahan menyerah atau maju. Sudah di tahun sebelumnya kan. Dari tahun 2013 awal. Sudah. Ya kita harus maju terus. Maju terus. Sampai sekarang. Dan aman sih. Bikin mengalami. Saya kalau ada yang mau tambahkan lagi. Kendala awal sebenarnya. Yang pasti. Kalau kita jadi fotografer. Semua videoprafer. Kita tuh butuh alat. Dan alat itu. Lumayan. Kaisi. Ya. Kamera kan mahal. Belum lagi beli lagi. Stabilizer. Peralatannya banyak. Kita harus beli mic yang. Bagus untuk. Kita rekam voiceover. Dan sebagainya. Nah tapi. Setiap kendala itu. Kita udah lalui. Dan ternyata bisa gitu. Running. Ini bisnis gitu. Awal-awalnya kan. Kita gak punya kamera. Tapi orderan ada nih. Ya gimana cara. Jadi. Awal-awalnya kita pinjam kamera temen. Dari pinjam-pinjam kamera temen. Ngabung-ngabung. Akhirnya. Sampai saat ini. Kita punya. Kamera yang benar-benar. Ya bisa dikatakan. Pro lah gitu. Ya. Kembalan itu inspirasi juga. Buat teman-teman motion. Maksudnya. Berpikir. Wah saya mau suka jadi start ini. Tapi ini. Ya gak punya alat. Kalau gak punya. Ya kita juga yang bicara ini. Berawal dari. Gak punya. Gak punya. Berawal dari gak punya. Dan. Kita melangkah. Dan yang pastinya. Yaitu. Kenapa juga dia beralih. Fungsi menjadi manajemen. Karena pentingnya untuk memanaj. Gitu. Kebanyakan kan. Teman-teman. Teman motion. Misalnya yang. Mungkin masih muda. Start dengan apa lagi. Yang start udah ada alat ya. Mungkin dibeliin oleh orang tua. Atau apa gitu. Biasanya. Mungkin kira manajemen itu. Alah gak perlu lah. Gitu. Gak bisa. Kalau. Profitnya langsung dibeliin. Baru. Gitu. Jadi akhirnya. Gak sustain gitu. Jadi sebenarnya pentingnya itu. Oke. Nah teman motion. Jadi kita belajar nih. Dari Jiri dan Iren. Bahwa. Di setiap kendala. Pasti ada solusinya. Gitu. Nah aku mau singgung sedikit tentang yang tadi. Yang SDM itu. Nah apakah dari Jiri dan Iren. Merasa tersaingi dengan SDM yang udah diajari nih. Terus dia bangun bisnis baru gitu. Bahkan bisnisnya malah lebih. Bisa aja lebih apa ya. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena. Kayak apa yang Jiri bilang tadi. Itu adalah visi kita. Nah visi kita adalah bangun pernya ini. Yang pertama. Bukan. Bukan sekedar untuk cari uang. Semata. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah kaya kita tidak akan menambahinya. Tapi kalau. Akan lebih. Merasakan sebuah privilege. Kalau kita ajarin ke orang. Dan orang itu jadi berkat lagi. And then. Tentu saat. Dia juga bisa melatih orang. Dan orang yang dia latih. Bisa bangun brand baru. Nah secara tidak langsung juga. Hal itu membuat. Sistem. Apa ya namanya. Bukan. Marketplace kita jadi lebih. Jadi lebih naik gitu. Jadi semakin banyak videographer-videographer baru. Yang semakin. Apa. Kualitasnya. Katakanlah. Sudah standar. Sudah standarisasi kita. Standarisasi. Profesional. Yang benar-benar bagus. Otomatis. Apa ya. Apa sih namanya itu dalam. Apa bahasa ekonominya. Lupa. Pokoknya. Kalau mereka semakin banyak. Kita juga akan semakin kompetitif. Dan bisa jadi. Pes kita bisa naik. Bisa menambahkan nilai ekonomis. Untuk kota kita. Seperti itu. Jadi itu visi kita sih. Jadi tidak pernah ada perasaan. Merasa tersaingi sama sekali. Bahkan kita merasa senang. Baru-baru ini ada juga teman kita. Yang udah hampir 2 tahun ya. Yang udah hampir 2 tahun. Sama-sama dengan kita. Yang baru keluar. Bukan keluar sih. Mencapai. Mencapai visi yang kita tanam. Tahun. Tahun kemarin. Terus 1 Januari. Dia udah resahin. Dan dia bangun bisnisnya. Dan kita sama-sama senang. Oke. Jadi visinya menjadi berkat bagi orang lain. Oke. Nah. Oke. Teman-teman. Karena. Apa ya. Seri kita nih seru banget. Tapi kita harus beri dulu. Saya jenak. Dan. Kita akan ketemu lagi sementara. Mis lagu ini. Dengan. Pembahasan yang lebih seru lagi. Bersama Jili dan Omadri. Dan Iren. Membahas tentang. Fotografer nih. Kan. Kan pekerjaannya nih. Sebagai fotografer dan videografer nih. Nah. Sebagai orang yang sering terlibat. Di persiapan kebanyakan pasangan ini. Apa sih yang menarik dari pekerjaan ini? Selesai dulu. Iya. Soalnya begini. Ini kan kita ngomong. Tadi pertanyaan berarti mengarah ke wedding ya. Iya. Lebih ke wedding. Lebih ke wedding. Karena kalau. Saya lihat tadi kan. Saya banyak suka. Sekarang ke. Karena di luar wedding gitu. Expanding ke luar wedding. Tapi kalau dalam scope wedding. Yang paling disuka sih. Dalam konteks pekerjaan ini adalah. Saya tuh suka ngecer. Momen. Dimana. Terlihat orang itu. Apa ya. Bahasa apanya apa ya. Terlihat jauh lebih elegan dari dia yang sebenarnya. Jadi misalnya. Kebanyakan sih. Kecemuk lain. Kalau misalnya mereka sering insecure kan. Iya. Pasalnya kurang cantik. Pasalnya kurang ganteng. Atau begitu begitu. Sering insecure sendiri gitu. Jadi. Saya mencoba. Kalau memberikan selain sugesti. Tapi hasil juga. Gitu juga. Enggak kok. Saya pasti bisa bikin. Jauh lebih ganteng dari ini. Jadi lebih cantik dari ini. Dan dengan cara. Nah itu jadi challenge. Kenapa kalau ditanya apa yang paling disukai. Itu yang paling saya suka. Jadi kayak. Men challenge. Nah ini juga buat teman-teman motion. Mungkin yang. Mau masuk dalam. Dunia videografi atau fotografi. Biasanya kan suka ngeluh gini. Oh si pelanya ini suka cerberut. Makanya mukanya gini. Dia sulit senyum. Dia begini. Nah itu sebenarnya. Hal yang harus kalian temukan gitu. Challenge diri kalian. Untuk bagaimana membuat dia. Seperti. Planningnya kalian gitu. Membuat dia jadi lebih ganteng. Atau lebih cantik. Dengan caranya kalian. Caranya bagaimana banyak. Mungkin sering banyak baca buku. Cara bagaimana persuasif orang. Bagaimana cara untuk melahir orang. Trik-trik. Entah kemasukin jokes-jokes. Yang seperti apa gitu. Itu yang jadi. Kalau ditanya apa yang saya suka. Itu yang paling saya suka. Kalau Iren sih. Hal yang menarik dari pekerjaan ini adalah. Satu yang paling. Iren interest. Karena. Kita bisa. Work while vacation. Ya kan. Sebagai fotografer. Videografer. Kita. Kadang pre-wedding orang kan. Kita pasti cari tempat-tempat yang indah. Kayak bukit. Kemarin kita ke tulap. Kepulisan. Bahkan sampai. Ada belum dapat order luar. Iya. Dapat order luar. Kita pre-wedding kemarin. Ada yang di. Pulau Cinta. Gorontalo. Hal-hal. Apa tempat-tempat yang. Tidak pernah. Terpikirkan. Ke sana. Akhirnya kita pergi. Dibayarin. Dibayarin. Dapat uang juga. And then. Kita bisa vacation. Itu hal yang paling menarik sih. Kemarin juga kita bisa. Sampai ke. Tanah Papua. Kemarin bikin video. Child protection di sana. Dan menikmati. Keindahan Papua. Yang sangat. Wah. Luar biasa. Itu sih yang paling menarik. Kalau menurut Iren. Jadi bekerja sambil jalan-jalan. Betul. Wah. Itu sangat menarik. Jadi teman motion nih. Kalau tertarik. Di bidang fotografer. Bisa banget. Karena. Kayak tadi kan. Jalan-jalan. Tapi sambil bekerja juga. Jadi dapat uang. Dapat keserangan pribadi juga. Betul. Nah. Apa sih yang harus dipersiapkan. Kalau untuk. Apa ya. Pekerjaan ini gitu. Kalau di bidang wedding. Kalau wedding ya. Ini buat teman motion ya. Kalau misalnya wedding tuh ada dua ya. Kalau masuk dalam wedding tuh pasti ada. Pra wedding dan wedding. Jadi kalau misalnya kayak tadi yang Iren bilang adalah. Bekerja sambil vocation. Sebenarnya itu ada juga seperti saya bilang. Bisa jadi hal yang bermata dua. Jadi kebanyakan ada. Ada orang yang kayak. Saya suka masuk kekerjaan ini. Tapi pada saat. Kalau saya sih sebenarnya secara pribadi. Masalah vocation tadi. Saya kurang suka yang jalan-jalan gitu. Kayak misalnya. Karena kalau misalnya kita kan. Orang-orang bilang. Oh enak lah kamu. Terbang-terbang kesana-sini. Iya tapi capek. Itu sangat-sangat capek. Dan belum lagi transisi keadaan yang harus berubah-ubah. Contoh. Misalnya ada orang. Sama-sama saya suka banget. Jalan-jalan sambil kerja kayak gini. Tapi gak bisa kena panas gitu. Dan dapat job kayak kemarin. Ke Zumba. Panas. Sangat panas gitu. Terus yang kedua misalnya. Saya suka jalan-jalan. Terus dapat job kemarin. Kalimantan. Yang notabene ada di daerah pedalaman. Yang air bersih pun kurang. Nah. Bagaimana? Jadi. Apa yang harus dipersiapkan. Kalau pertanyaannya. Sebenarnya. Apalagi misalnya masuk ke wedding. Siap lah. Kalau menerima. Kalau masuk tuh. Misalnya. Kalau berdua. Saya mau dapat klien. Yang ngajak saya ke luar daerah misalnya. Berarti harus persiapkan lah mental untuk beradaptasi. Mental beradaptasi. Entah kalau mau di lokal. Misalnya di kliennya itu mau. Saya mau ada konsep video di atas gunung. Harus punya. Harus dipersiapkan tadi. Itu stamina. Mental. Atau kesiapan. Karena. Kalau saya pribadi kurang. Bukan saya menolak. Tapi saya kurang nyaman dengan pada saat berganti apa. Agaknya bergantikan. Tipe makanan. Suhu. Mental ya. Iya begitu. Terbang harus lama. Begitu menyeberang apa. Laut kemarin. Misalnya contoh tadi bilang. Pulau Cinta. Keren. Tapi on the way ke situ. Menyeberang dari kealatan. Menuju ke pulau nya. Oboknya tinggi begitu. Apakah sudah siap. Apakah tadi. Apa yang harus dipersiapkan. Tahu gak berenang. Seandainya terjadi apa-apa. Gitu. Nah gitu. Mental sih. Kalau saya sih. Kalau mau ditanya apa yang harus dipersiapkan. Menurut saya mental. Kalau soal peralatan. Dengan keadaan sekarang ya. Apalagi memperoleh. Peralatan sekarang. Yang jauh lebih muda daripada dulu. Kalau dulu saya mau sistem pinjam juga. Mau pinjam kepada siapa begitu. Pelaku industri nya masih sedikit. Gitu. Yang jualannya. Harganya masih terlalu mahal. Penyedia kredit. Dulu kan. Karena banyak ya. Saya gak perlu sebut brand yang penyedia kredit. Itu sekarang banyak. Tapi kalau dulu gak ada. Nah. Jadi kalau sebenarnya. Sebenarnya mental. Kalau saya spesial. Ada gak nih Kak cerita tentang. Suka duka yang selama jadi fotografer. Ya tadi. Kayak gak bisa. Apa ya. Maksudnya. Terbang terlalu lama. Atau. Apa gitu. Suka duka. Dukanya lumayan banyak. Sukanya banyak juga ya. Biasanya kalau perempuan. Selalu merekam yang. Yang sukanya nih. Kalau suka ya tadi sih. Kita bisa bekerja. Ambil ikan. Kalau perempuan sukanya. Biasanya uangnya lebih banyak. Banyak di bahasa ini Pak. Kalau ibu-ibu ya sama gitu. Ya tentunya emang. Kalau sukanya. Memang bisnis ini. Lumayan ya pendapatannya. Jadi kita cuman misalnya. Kerja. Dari pagi. Sampai jam 6 malam. Kita udah bisa. Meraih. Pendapatan. Yang cukup lebih. Tinggi. Dibandingkan. Orang-orang yang. Maka itu cuman. Bekerja sebagai. Misalnya karyawan. Sipati itu. Ya profitnya lebih besar. Tapi. Di tahap ini sih. Kalau di awal-awal. Emang. Sama kita juga merangkak dari nol. Tapi sukanya itu. Ada juga. Sukanya. Karena ya. Ini adalah passion ya. Hobi yang. Naik tingkat. Kepada passion. Jadi. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Dengan passion. Itu membuat hati kita bersuka-cuka. Jadi setiap kita bikin ini. Itu adalah kesukaan. Seperti itu. Nah kalau dukanya banyak juga sih. Ini nanti. Dukanya juga ya. Ya kalau saya dukanya. Saya kata dia. Selaku juga laki-laki ya. Dukanya itu saya juga lihat. Kepada teman-teman. Teman-teman yang berkembang di sini. Tadi dia bilang. Pendapatan dalam bisnis itu. Mungkin besar. Tapi ada era-era. Dimana pendapatan itu. Menurun dengan keadaan yang terjadi. Contoh misalnya. Kemana ada pandemi. Yang udah gak bisa bikin acara nih. Gak bisa ada ngumpul-ngumpul. Beberapa sektor dari kita. Yang udah gak bisa lagi running. Atau di awal-awal. Misalnya saya seling. Tadi kan bilang. Seling banyak melatih beberapa. Videographer atau videographer. Yang mau merintis bisnis ini. Biasanya. Di awal-awal itu mereka. Ingin expect. Saya mau cepat. Dengan pendapatan yang besar. Dan menuhi segala macam. Udah mau beli. Anah 5.000 hektar. Misalnya. Terlalu cepat. Padahal. Segala situ ada proses. Nah saya sering menemukan. Duka saya juga sendiri. Sering melihat seperti itu. Karena ada beberapa orang yang. Saya mau. Perlahan-lahan. Itu kan saya pribadi ya. Menemukan dukanya. Seperti itu juga. Karena. Ayolah bertahan. Ayolah coba. Karena. Kalau saya melihat. Kalian gini juga. Saya juga sulit. Untuk mendapatkan. Orang-orang baru. Untuk bisa. Saya latih. Itu sih dukanya. Dukanya seperti itu. Karena. Apa namanya. Pengetahuan kita. Untuk memanage. Akan. Apa. Finansial. Sangat penting. Untuk memanage ini. Agar mengurangi duka. Murangi duka. Sangat penting. Itu kira-kira. Saya dukanya seperti itu sih. Wah. Luar biasa banget nih. Nah. Kalau tadi. Sudah berbicara tentang. Profit-profit nih. Nah. Kalau dari segi bisnis nih. Apakah ini. Bisa dikatakan. Pekerjaan yang. Sustain gitu. Nah. Kalau itu saya. Tiap ya. Sustain ini. Bisa dikatakan. Pekerjaan yang. Sustain. Dalam. Sustain. Dan tidak. Bisa menjadi. Relatif. Dilihat. Relatif. Nah. Dengan sudut partner perspektif. Seperti gini. Tidak sustain. Dalam konteks penerimaan job. Jadi. Misalnya. Ini kan. Dalam satu bulan. Dalam satu tahun. 12 bulan nih. Biasanya. Yang paling hektik. Pada satu. Masuk bulan-bulan. Berber-ber. Atau. September. Berber-ber-ber. Sampai desember. Pasti hektik banget. Tapi biasanya di awal tahun begini. Itu kita gak terlalu hektik. Kita gak terlalu hektik. Orang juga. Kalau misalnya dalam konteks wedding. Biasanya wedding. Mereka tuh. Jarang biasanya. Mau suka wedding di awal tahun. Biasanya. Mereka tuh. Kalau kembali-mereka mulai. Karena biasanya valentine. Tapi kalau awal tahun mereka. Jarang. Masuk ke tengah. Sampai akhir tahun. Apalagi ada tahun. Entah mengapa orang punya karakter wedding di akhir tahun. Kayak. Sebelum tahun berganti. Saya harus berganti status. Kayak begitu. Entah mengapa mereka. Bahkan kita sometimes. Kebanyakan kebahan di situ. Tapi kalau misalnya di awal tahun. Biasanya ada. Masuk-masuk job corporate. Yang bikin profit ini. Karena biasanya kalau saya melihat. Karakteristik korporasi. Mereka mau mengawali misalnya profil. Perusahaan atau apa. Di awal tahun gitu. Nah. Berarti kan kalau mau dikata. Itu tidak. Tidak sering ada. Makanya kalau mau dikatakan. Sustain dalam artian orderan. Tidak. Pakai bisa dikatakan sustain untuk hidup. Nah. Bagaimana caranya itu. Misalnya. Kalau saya itu secara pribadi. Saya punya mentor. Yang diajari. Untuk bagaimana memanage keuangan. Bagaimana memanage. Keinginan gitu. Jadi. Gak. Seperti yang bilang tadi. Entah keinginan berupa. Saya dapat uang. Langsung dibelikan semua alat baru. Atau ikut ada tren baru apa. Beli. Gitu. Enggak. Saya sama istri. Dimentori. Ada beberapa orang mengajari kita. Ada juga di gereja mengajari kita. Gak. Gak. Memanage. Keuangan dengan baik. Akhirnya bisa jadi sustain. Sustain dan. Ya. Sangat. Sangat sustain menurut kita. Gitu. Memanage. Bahkan seperti. Ilan yang bilang tadi. Sebenarnya. Kalau mau dihitung-hitung. Ada orang yang kerjanya sebulan. Bisa kalian dapat dalam satu hari. Tapi jangan kalian pikir. Bahwa satu hari itu. Bisa terjadi terus. Menurut dalam satu bulan. Gitu. Nah. Itu yang mungkin. Ada. Yang masih anak-anak muda. Berpikir. Karena ya. Kan bisa gampang. Terus saya dapat sehari. Habiskan sehari saja. Besok dingin. Harusnya dimanage dengan baik. Nah. Seperti itu. Oke. Berarti harus ada manage yang. Jadi kuncinya manage nih. Yang utama gitu ya. Nah. Kalau. Dari segi bisnis nih. Nah. Bisa mengambil gambar. Seorang fotografer itu. Cari inspirasinya dari mana. Gak ada di lu. Inspirasinya dimana. Inspirasi. Kalau sekarang. Pasti ya. Social media ya. Instagram pasti. Karena. Fotografer. Harusnya lihat. Foto. Foto-foto. Kan Instagram banyak. Dengan foto dan video. Kita belajar lihat. Biasanya follow. Akun-akun besar. Kayak misalnya. Yang jadi. Apa ya. Panutan. Kiblat. Kiblatnya kita sebagai. Kan di fotografer. Sama videografer. Ada gendre-gendre. Ada banyak gendre. Kalau misalnya ada. Kita suka lihat wedding. Kita follow akun yang. Famous di bidang wedding. Salah satunya mungkin di Indonesia. Aku suka lihat yang. Aksio. Summer story. Jadi. Suka follow-follow mereka. Suka lihat-lihat. Cari di situ. Baru setelah Instagram. Ada juga. Kita lihat. Banyak lihat referensi dari Pinterest. Pinterest itu sejuta ide. Pokoknya ada di situ. Jadi kalau sana kita mau. Nyiapin konsep untuk pre-wedding. Atau misalnya bikin film. Kita lihat wardrobe. Kita lihat referensinya di Pinterest. Mungkin. Youtube. Youtube juga. Penting untuk kita belajar teknik-teknik. Banyak tempat sih. Untuk mencari inspirasi. Kemarin juga kita ikut. Sampai ikut masterclass ya. Masterclass dari vendor-vendor luar. Yang kemarin yang saya ikut. Yang jeli ikut. Dari mayat. Mayat akademi. Mereka brand dari Filipina. Yang sudah mendunia. Dan mereka bikin kelas akademi di Bali. Dan kita belajar ke sana. Ternyata banyak yang belajarnya ya. Sampai detik ini sih. Jadi kalau misalnya saya mau tambahkan sedikit adalah. Kelemahan dari mungkin ada beberapa. Yang mungkin anak muda merasa bahwa pada saat dia tahu dia berhenti. Kalau saya sampai detik ini saya tidak pernah merasa bahwa apa yang saya tahu sudah mentok. Jadi sampai detik ini saya tetap mengajar orang. Dan sampai detik ini saya aktif untuk mengikut gitu. Apalagi sekarang lebih. Justru teman-teman lebih enak sekarang. Karena pandemi tidak perlu flight ya. Tinggal zoom. Zoom ini. Bayar administrasinya enak gitu. Langsung ikut. Kalau dulu kita harus. Kita harus manage kapan waktu. Harus berangkat. Harus ikut kelasnya. Harus bayar. Bayar hotelnya. Bayar bayar hidup. Dan sampai detik ini kita terus mengikuti workshop. Belajar. Memang belajar di sosial media seperti yang Iren bilang tadi. Keren. Cukup. Tapi kalau saya mau saran. Banyak teman motion. Kalau ada uang lebih atau apa. Ikutlah kelas. Memang mendaftar di luar. Cari gitu ya. Kan sekarang banyak. Cari. Kalau boleh. Karena energinya beda. Energinya beda. Biasanya begitu. Boleh ada. Lihat tadi ada mentor. Kalau enggak nanti. Kalau ditanyakan begini. Kebanyakan orang yang tanya begini. Apa sih yang menjadi referensi. Kenapa bisa bikin video. Atau bikin karya seperti apa. Itu karena saya punya. Punya. Apa namanya. Genre yang memang saya ikuti. Ada kebanyakan mungkin kelemahan dari. Yang saya lihat. Mereka bukan. Bukan kurang jago. Tapi karena enggak punya patokan genre. Jadi semua dicoba. Akhirnya enggak. Enggak spesialisasi. Gitu. 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 Jadi harus ada house. Akan belajar gitu ya Pak. Iya. Mari juga belajar. Pas banget. Apalagi ya. Kan tentunya. Di setiap pekerjaan itu. Di kali punya. Yang tadi kan. Kendala-kendalanya. Nah. Karena ini terlibat di momen pentingnya. Pasangan nih. Karena bisa dibilang. Seumur hidup satu kali doang kan. Kecuali kalau dia ada lain-lain. Tapi yang paling intinya kan. Sama hidup satu kali doang. Apa sih kendala yang paling utama gitu. Kalau. Apa ya. Bekerja. Bener-bener di pasangan-pasangan ini. Menarik nih ya. Dari sudut pandang ini dulu ya. Saya kalau. Kalau dia nanti mungkin bahas dari sudut pandang klien ya. Karena saya sudut pandang videographernya. Jadi. Kenapa dibagi dua itu. Karena mungkin. Kalau saya dari sudut pandang videographer tuh. Atau punya yang kreator yang akan meliput mereka. Kendala yang paling terbesar adalah menurunkan ego. Jadi biasanya itu kita. Saya menemukan yang masih ada teman-teman lain. Itu kayak. Sudut banget menurunkan ego. Misalnya kayak kliennya request A. Tapi dia nih. Dengan skill dan kemampunya. Dia tahu bahwa A ini kurang baik. Jadi dia punya ego yang tinggi lah. Nggak menurut saya yang lebih bagus ini gitu. Jadi akhirnya tadi berdebatan. Dan mungkin kliennya kurang senang. Atau apa gitu. Rasanya tuh. Menurunkan ego. Jadi oke. Pikir dulu A. Dan PR kita membuat A itu. Tetap jadi bagus. Gitu. Jadi kalau misalnya. Tadi kalau ditanya. Tentangan paling terbesar tuh. Apalagi misalnya contoh nih. Maaf ya kalau ada klien yang ternyata. Tentangan paling suka bikin entah korporat. Atau entah dia wedding atau apa. Yang mereka request lagu. Biasanya gitu. Itu tantangan dulu saya. Karena biasanya kan. Lagu kalau dia udah request. Kita harus pikir kan. Ini harus cocok dengan frame yang kita ambil. Masanya kalau ada lagu-lagu yang mungkin genrenya aneh. Atau genrenya sulit. Bagaimana ini. Tapi dia. Nggak mau ganti. Nah itu yang saya bilang tadi. Harus menurunkan ego. Mungkin pertama boleh persuasif. Kalau nggak bisa. Ya kita jadi challenge baru. Ibaratnya jadi repot sendiri lagi. Itu kalau dari sudut pandang. Mungkin dari keadaan client. Aria. Atau gimana. Gini ya. Semua wedding pasti hectic ya. Waktu kita berdua juga wedding. Hectic sangat hectic. Karena ada ya something lah yang membuat rundown kita kacau. Jadi semakin hectic lah. Tapi apa ya. Memang momen sekali seumur hidup. Kita sebagai fotografer. Videografer. Harus gercik. Apalagi menangkap momen-momen. Nah kenal-kenalannya banyak. Misalnya ada yang sering kita sebut. Captain America. Julukan. 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 Julukan dari internal team. Jogs internal. Di wedding itu hectic. Dan keluarga kayak. Panik. 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 Apalagi. Tiba-tiba ada. Yang panik biasanya tante. Jadi kalau orang tua utama kadang kurang panik. Tantanya yang panik gitu. Tante atau om gitu. Biasanya panik. Nah panik itu membawa aura panik. Kepada seluruhnya. Iya. Nah aura. Sang pembawa panik ini. Yang kita bikin jokes. Captain America gitu. Supaya tidak ternyata. Ini katanya. Captainnya ini. Biasanya dia captain. Ya udah. Oh nanti ini cepat begini. Nanti cepat begini. Nah panik itu langsung. Tersebar gitu. Itu yang namanya. Nah itu yang tadi. Apa namanya. Kedalanya kita harus. Ya itu. Ya harus. Bagaimana tetap. Semuanya tetap terliput dengan baik. Ibaratnya orang Nado bilang. Tidak bagi laju. Tetap hasilnya bagus. Tapi harus cepat. Ya. Itu dengan waktu yang sangat mepet. Terus. Yang paling penting. Karena ini momen sekali semen hidup. Tentu kita sebagai fotografi. Sebenarnya harus benar-benar pintar memanage cara untuk kita backup data dan sebagainya. Karena problem ada. Tidak mau sebut brandnya. Tapi ada beberapa lah. Vendor. Yang mungkin mereka sampai ada yang kehilangan data. Jadi ini kan momen sekali semen hidup. Gimana sampai kalau kehilangan data begitu. Jadi itu satu hal yang sangat penting di tim kita. Sampai kita benar-benar bikin sistemnya. Jadi itu preparation-nya. Untuk menengani happy day dari para-para client. Salah satunya adalah mempersiapkan untuk cara sistem kita untuk backup data mereka. Kalau anak baru biasanya anak-anak baru yang masuk ke kita tuh biasanya punya struggle dan sering ibaratnya orang-orang bilang bahwa aku salah. Di internal toram itu karena dia harus menyesuaikan cara penamaan namanya gitu. Jadi misalnya saya bilang kalau kamu masuk di sini dengan cara format namanya misalnya file A fix. Kamu ini file A sudah fix sekali. Jadi kalau ada beberapa tipe begitu kan cara penamaan pasti ada yang hilang. Nah jadi kalau kita sangat strik soal cara format nama, format holder, format ini gitu. Jadi menjaga jangan sampai karena bilang tadi momen semua hidup sekali. Kita sangat berhati-hati sekali dengan yang namanya manajemen data. Manajemen data sangat penting sekali. Wah teman-teman. Ternyata banyak sekali. Lika Liku sebagai fotografer nih. Nah karena kita taunya cuma foto gitu doang. Kan kalau warga awam ya taunya gitu doang. Ternyata banyak banget Lika-Liku yang dilewati sebagai fotografer dan sebagainya. Nah semakin seru nih pembahasan kita saat ini. Nah kita harus beri sejenak. Kita harus beri sejenak nih teman motion. Dan kita akan baik lagi sebentar. Oke teman motion kita baik lagi nih sama Jili dan Iren di Omega Pebronan Millennial Anti Gabut. Nah kalau tadi kita sudah membahas tentang pekerjaan nih di video fotografer dan videografer. Apalagi sering terlibat nih di kebanyakan persiapan sangat untuk menuju ikan pernikahan gitu ya. Nah ternyata dari sumber kita ini juga sudah menikah. Nah karena pas banget nih pekerjaannya cocok terus juga sudah berpengalaman. Mari sedikit cerita dong kak gimana nih waktu persiapan-persiapan pernikahannya nih. Sebenarnya kalau bilang ribet. Pasti ribet. Tapi karena kita juga adalah vendor wedding ya. Agak sedikit terbantukan dengan pengalaman-pengalaman kita. Kayak mau milih vendor, gak susah. Susah juga sih sebenarnya karena semuanya teman. Jadi kayak aduh pake ini yang atau pake ini yang. Nanti dia marah kalau gak pake ini. Iya gak enakan. Tapi ya terbantukan karena kita kekerjaan di dunia ini. Jadi lebih sedikit tidak rempong lah dibandingkan pasangan-pasangan lainnya. Memang buta gitu melihat dunia wedding. Kita preparation wedding. Dua minggu ya cuma ya. Iya waktu berbeda. Sampai satu bulan. Jadi kita married pertengahan bulan Juli. Kita persiapannya dari awal Juli. Awal Juli udah mulai. Kita bikin. Aku bikin sendiri budgetingnya. Tidak pake wedding planner-nya. Jadi bikin sendiri. Karena Juni masih ada udah wedding juga. Iya. Nah itu dia. Satu bulan sebelumnya. Kita udah planning menikah dari dua tahun sebelumnya. Tapi tidak pernah tersebelum. Belum bisa terrealisasikan. Karena ya itu. Sibuk dengan pekerjaan. Dan puji Tuhan kemarin tanggal 20 Juli 2020. Kita bisa-bisa. Ternyata bisa menikah begitu. Preparation-nya ya begitu sih. Tidak terlalu ribet-ribet sama. Tapi kalau dari bapak mungkin. Tidak terlalu ribet sih. Mungkin yang jadi ribet adalah. Karena kita masih masuk ke era gawat-gawatnya pandemi waktu itu. Waktu itu menadu juga suna merah. Sulut-sulut ya. Suna merah. Sulut-sulut suna merah. Dan kita sampai ada sedikit struggle. Kayak hamin empat. Enggak salah atau hamin dua. Hamin empat. Hamin empat karya gitu. Jadi saya gak perlu sebut venue-nya. Venue yang mau kita pakai itu. Tidak keluar izinnya. Jadi kita gak bisa. Di seluruh menado. Di seluruh menado. Tidak bisa dilakukan. Langsung ke pernikahan. Jadi itu super panik. Nanti ribetnya di situ malah. Jadi pada saat santai. Tapi pada saat hamin empat. Waduh gimana ini. Ganti tempat. Hamin empat. Hamin empat. Kita harus kontak. Cari tempat. Karena kan kalau ganti. Belum tentu juga di tempat yang kita mau ganti. Ada gitu. Jadi sikit cerita. Kita dapat. Di satu tempat. Dan saya gak juga mau sebutkan tempatnya dimana. Dan berjalan dengan baik. Hari hanya gitu. Walaupun memang panik. Hamin empat. Dan apabila tidak ada tempat. Wah. Kalau mau sorong. Gak mungkin kan. Undangan tahu tanggal sekian. Ya. Malu 20. Masa dia sorong. Ya. Itu sih. Keribatannya cuma di situ sih. Kalau hari hapun pada saat preparation. Karena yang handle juga teman-teman. Seperti tadi yang dia bilang. Bahwa kita gak pernah merasa ada kompetitor. Brand-brand besar. Yang khususnya videografi. Foto juga ya. Itu adalah teman kita. Dan kita gak merasa bahwa mereka adalah kompetitor. Saya sangat dekat dengan mereka. Jadi. Apa namanya. Bahkan ada brand yang dulunya bisa menjadi brand wedding. Karena. Transpirasi dari kita. Dan sudah menjadi brand besar juga. Itu sangat. Tidak punya masalah. Dan sangat berteman baik. Dan jadi para saat juga hari hap. Sangguna beberapa teman. Datang. Dan para seput. Aman-aman saja. Cuma mungkin. Yang tadi dibilang kendala. Dan kayak gitu. Kita mau undang. Karena. Berada di vendor wedding. Jadi gak enak kan. Kalau. Pakai yang satu ini. Yang sama. Kenapa? Ada marah. Suka torang. Kok gak torang gitu. Nggak sih. Tapi kalau tampung semua. Melanggar protokol. Kok. Protokol kesehatan juga. Jadi. Jadi. Ributnya di situ sih. Cuma. Tambahin ya. Kalau. Persiapan-persiapan wedding. Untuk teman-teman. Berencana untuk masuk ke jenjang pernikahan. Mungkin yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama adalah budget. Budget ya. Karena. Ya. Tahu lah. Kita ini orang Manado gitu. Jadi kalau. Kayak. Pesta pernikahannya. Kayak biasa-biasa aja. Begitu. Sedangkan yang biasa-biasa aja. Kita tetap pasti butuh budget. Tapi apalagi dengan. Budaya Manado. Yang kalau. Suka-suka. Berpesta. Mereka pasti harus sediakan budget yang. Lumayan. Jadi kalau meri-menari itu. Lumayan. Yang banyak lah. Terus masalah teman-teman. Masanya ya. Kalau mau yang mau rencana merit. Merit lah sekarang. Peresat pandemi. Iya. Terima kasih. Karena tamunya masih sedikit. Ya. Teman-teman banyak. Budgetnya pasti sedikit. Kalau selesai pandemi. Sudah bisa berkerumun. Bahwa undang harus banyak lagi. Jadi kalau sekarang kan tamu sedikit. Acaranya juga harus. Jam delapan. Tank. Semuanya udah clear. Jadi. Otomatis. Karena acaranya lebih pendek. Menurutnya lebih pendek. Lebih sedikit. Jadi. Kalau udah rencana sekarang. Cepat-cepat lah. Pasal-pasal pandemi itu. Kesempatan yang bagus. Jadi dari budget. Pasti kita harus pilih. Yang pertama. Yang besar-besar dulu. Kita harus cari venue. Venue. Baru kita pilih bridal. Untuk baju. Dan sebagainya. Baru kita cari fotografer sama videografer. Itu sebenarnya yang paling penting ini. Fotografer sama videografer. Karena. Kalau bridal. Kita bisa sewa. Kapan saja. Tapi kalau momen sekalian seumur hidup. Tidak didokumentasikan. Iya benar. Seperti itu sih. Kadang orang berpikir. Oh benar. Yang paling penting. Tapi sebenarnya paling penting itu. Tip dokumentasi ini. Jadi jangan sampai salah memilih. Fotografer sama videografer. Tidak harus juga kita gitu. Jangan sampai. Ini tidak promosi Pak. Ada promosi. Itu tidak bukan promosi. Tapi maksudnya. Malah saya menyarankan. Mencari yang sesuai karakter. Iya betul. Sampai yang sesuai karakter. Jadi tidak harus kita. Karena teman-teman kita juga yang sejawat banyak disana. Jadi silah kami. Dan kita karena temanannya enak. Jadi kalau misalnya dia. Masuk ke misalnya ada vendor A. Ada klien yang pergi ke mereka. Dan mereka kurang jocok. Biasanya teman yang ini akan merekomendasikan kita. Gitu-gitu sebaliknya. Karena kita temenan sama. Makanya kembali ke cerita awal. Kenapa saya suka menciptakan. Ibaratnya kompetitor baru. Karena supaya environmentnya lebih hidup. Kita sama-sama. Lebih banyak laku industri nya. Terakhir nih. Dan terakhir. Banyak juga. Persiapannya banyak. Jadi. Selain budget dan sebagainya. Yang pasti adalah mental. Mental untuk masuk ke jenjam pernikahan. Karena dunia pernikahan itu sangat jauh berbeda dengan waktu masih pacaran. Kalau kita berdua. Secara pribadi. Pastilah kita ikut di gereja ya. Di gereja ada namanya bimbingan pernikahan. Jadi benar-benar sebelum kita masuk ke dalam dunia pernikahan. Kita preparation nya dihitung. Dapat materi-materi. Pernikahan. Dari tester. Dan. Apa yang lupa tadi mau ngomong apa. Iya. Kita tuh BIPRA. Sampai. 6 bulan ya. Jadi 6 bulan ikut BIPRA. Jadi memang preparation. Karena kita berdua merasa bahwa ini yang terpenting untuk sebelum menampakki dunia pernikahan. Preparation nya harus benar-benar matang. Ke klien nya sih. Jadi jangan dulu pikir-pikir yang soal pelinnya. Dan kita juga sebagai videographer-fotografer senang sekali meliput yang dimana klien yang mereka fokus pada hari pernikahan nya. Bukan acara pernikahan nya gitu. Jadi kayak kita ngeliput. Kaya orang kan seling tanya. Bukan masih dapat emosi yang benar-benar mereka ketawa. Menangis apa. Itu gak dibuat-buat. Memang karena memang klien nya yang fokusnya ke situ. Ke pernikahan. Gitu sih. Masa pernikahan. Wah luar biasa banget nih. Nah. Apa sih planning ke depan nih. Sebagai sepasang suami istri. Iya. Planning dari segi apa nih? Planning dari segi apa nih? Dari segi pekerjaan. Semua deh fokusnya. Oke. Kalau dari pekerjaan sih yang pasti adalah. Seperti yang saya sudah bilang di awal. Kami. Jutir saya. Khususnya dari. Jili Wasi 2.0. Jili Wasi Media Group. Saya sama istri. Membuka teman-teman. Teman-teman yang mau. Belajar. Bersama kami. Belajar bersama kami. Cara untuk gimana jadi seorang videographer-fotografer. Yang ujung-ujungnya bisa terjun ke dalam industri ini gitu. Dengan tujuan kalau Sunday. Udah besar. Udah apa. Bisa. Bisa menjadi brand sendiri. Itu kalau ada si perjalan. Itu sih kalau. Apa ya. Dan yang kedepan ya. Saat ini kita lagi. Preparation untuk. Bangun studio. Studio. Karena kita sebenarnya. Fokus ke. Video ya. Bukan ke foto. Jadi kemarin kalau ada orang. Order foto. Kita lebih menyarankan. Kalau mau. Kita foto outdoor aja. Tapi karena kita lebih fokus ke video. Kita. Lagi planning untuk bangun studio. Khusus untuk video. Karena. Kalau studio foto banyak. Nah. Ini kita. Bikin. Studio. Yang fokusnya untuk. Bisa dipakai untuk foto. Tapi lebih fokusnya untuk. Video kayak. Misalnya. Butuh ruangan yang besar. Untuk di setup. Video kayak. Misalnya yang latih. Penonton video yang latih. Yang jenius. Kita kan butuh ruangan yang besar. Kita pakai. Apa. Setelah. Lagi-lagi. Ia. Spesial tinggi. Seperti itu. Kita lagi. Punya planning besar ke situ. Dan. Kita pengen bangun. Akademi. Akademi. Di jenius. Poino Akademi. Jadi. Kayak tadi. Untuk melatih. Mana nih. Anak-anak milenial. Yang. Kalian punya hobi. Punya passion. Di foto dan video. Sini. Gabung dengan kita. Kita ajarin. Terus. Setelah lulus. Kalian bangun. Brand kalian sendiri. Kita ajarin soal. Bukan hanya soal foto dan video. Tapi kita ajarin tentang. Bagaimana. Memanage itu. Kita ajarin tentang. Manajemennya. Karena. Running business ini. Bukan hanya sekedar. Tahu foto dan video. Kayak yang tadi. Jijel bilang. Kita harus tahu. Manajemen keuangannya. Kita harus tahu. Manajemen pasirnya. Gitu. Kalau gak punya. Karena kita berdua juga. Lulusan dari. Apa yang kita kuliah. Di. International Business Administration. Kita juga. Kuliah di. Administrasi bisnis. Jadi. Kita punya basic. Punya basic manajemen yang baik. Dan. Itu yang akan kita ajarin. Anak-anak yang. Pengen untuk. Running this business. Oke. Wah luar biasa banget. Semoga nih. Harapan-harapannya bisa. Tercapai nih ya. Oke. Gak kerasa nih. Tuan Moshan. Wajah kita. Sudah selesai nih. Sudah satu jam. Ternyata. Nah seru banget. Karena sharing sama. Dalam sumber kita yang. Luar biasa banget nih. Gak bisa diucapkan dengan kata-kata lagi. Pokoknya kece banget. Nah. Sebelum kita menentuk. Pembaga kali ini. Boleh nih. Jili dan Hiren. Kasih pesan-pesan. Untuk teman Moshan. Dimana mereka belajar. Kalau dari saya. Pesan saya buat teman Moshan adalah. Yang pertama. Jangan berhenti belajar. Alasan apapun itu. Belajar adalah. Gaya hidup kita. Bagaimana kita punya. Slogan sito ultimo ultimo uto. Dan juga setelah kita belajar. Kita juga harus. Kasih ajar orang lain. Gitu ya. Jadi ilmu yang kita dapat. Terus kita bagikan. Pada saya. Itu sih. Karena memang. Itu menjadi visi saya. Dan saya hidupi sekarang. Seperti itu. Itu ya pesan saya. Kalau dari Hiren. Mau pesan untuk. Teman-teman Moshan. Kalau kalian mau bekerja. Bekerja. Sesuai dengan. Passion yang kalian miliki. Karena. Kalau bekerja. Tidak sesuai passion. Kita bisa jadi stuck. Tidak bertumbuh. Malah. Pekerjaan itu menjadi sebuah beban. Tapi kalau kita bekerja. Dengan passion kita. Pekerjaan itu akan jadi lebih fun. Dan. Sehingga kita akan lebih produktif. Dan berhasil ke depannya. Gitu aja sih. Oke. Luar biasa banget nih. Semoga teman Moshan nih. Bisa bermotivasi. Lewat sharing kita. Seti hari ini. Nah. Terima kasih banyak nih. Jili dan Iren sudah meluangkan waktu. Pasti lagi sibuk banget. Tapi bisa meluangkan waktu. Untuk memotivasi teman Moshan. Nah once again thank you so much. Dan tetap jaga kesehatan ya kak. Dan sukses terus. Untuk karirnya. Dan kerupanya. Buat teman Moshan. Terima kasih. Sudah mendengarkan omaga hari ini. Tetap stay tune di Moshan Radio. 91,8 FM. Karena obrolan milenial anti-gabut. Bakalan hadir setiap hari Jumat. Jam 3 sore. Dengan narasumber yang kecabis. Dan tentunya. Topik yang luar biasa. Nah stay safe dimanapun kalian berada. Aku Rani Wiserita. Pamitku nurat diri. Dan sampai ketemu di Omaga Minggu depan.